Intro So, kalau kalian baru pertama kalinya mampir di channel youtube ini Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian semua Nah, kalau kalian ada pertanyaan, coba di cek kembali deh Pastiin saya belum pernah upload video atau membahas video yang berhubungan dengan pertanyaan kalian Apabila belum pernah saya bahas, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar Oke, check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me, Brief2Bai Pratama So, teman-teman, di video kali ini Saya bakal kembali membahas hal-hal yang sering teman-teman tanyain di kolom komentar Di setiap video-video yang udah saya upload Nah, teman-teman, pertanyaan yang akan saya bahas di video kali ini Yaitu, Bang, apakah di dalam penerimaan PORI tahun 2020 ini dibutuhkan yang namanya surat keterangan kesehatan Dan juga surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah Nah, mungkin pertanyaan ini muncul dikarenakan di tahun 2019 yang lalu Mabes PORI memberikan sebuah kemudahan ya bagi para peserta penerimaan PORI tahun 2019 Yaitu untuk penerimaan tahun 2019 tidak digunakan yang namanya surat keterangan kesehatan dan juga surat keterangan bebas narkoba Nah, karena itulah makanya di tahun 2020 ini banyak teman-teman yang tahun 2019 yang lalu ikut tes dan mungkin gagal ya Dan tahun ini ingin ikut seleksi lagi dan mereka tahu apa yang terjadi di 2019 Dan setelah tahun 2020 ini mereka ingin tes kembali dan mereka menanyakan kepada saya Nah, disini saya ingin mengklarifikasi bahwasannya untuk persyaratan resmi untuk penerimaan PORI tahun 2020 itu sama sekali belum ada keluar Jadi mungkin apabila ada orang-orang atau mungkin polisi-polisi yang lain yang mengatakan persyaratan penerimaan PORI tahun 2020 itu seperti ini, seperti ini Itu belum patokannya saat ini masih penerimaan PORI tahun 2019 untuk persyaratannya Jadi teman-teman yang mungkin masih belum pernah ikut seleksi penerimaan PORI Kalian silakan cek persyaratan penerimaan PORI tahun 2019 Itulah patokan sementaranya Kita kembali kepada topik pembahasan Saran saya sih untuk teman-teman yang ingin ikut seleksi penerimaan PORI tahun 2020 Dikarenakan untuk persyaratannya yang resmi itu belum keluar Kalian nggak usah dulu membuat yang namanya surat kesehatan dan juga surat keterangan bebas narkoba Kenapa? Takutnya nanti kebijaksanaan yang terjadi di tahun 2019 itu kembali dilaksanakan pada tahun 2020 ini Ini untuk mempermudah adik-adik casis ya untuk melingangkan bebannya Karena kenapa? Untuk membuat surat keterangan kesehatan dan juga surat keterangan bebas narkoba itu Membutuhkan biaya yang lumayan teman-teman Jadi itulah makanya tahun lalu Mabes PORI memberikan kemudahan Memberikan dispensasi bahwasannya Untuk kesehatan dan bebas narkoba itu Tidak lagi menggunakan yang namanya surat keterangan tersebut Teman-teman yang ingin daftar di PORI tahun 2020 Silahkan mulai dari sekarang ya Lengkapilah legalisir-legalisir yang dibutuhkan Mulai dari ijazah SD sampai SMA Akte KKKKTP Dan lain-lain Untuk surat keterangan kesehatan dan bebas narkoba ini Saya sarankan untuk jangan dibuat dulu Sayang teman-teman duit kalian mengeluarkan untuk biaya pembuatannya itu Apabila nanti ternyata pada saat kalian daftar itu tidak dibutuhkan teman-teman Jadi untuk pembuatan surat keterangan kesehatan dan bebas narkoba Nanti aja belakangan Dan buatnya juga tidak sulit teman-teman Dan juga jarang yang namanya antri Makanya saya saranin belakangan aja Oke teman-teman Di next video saya bakal ngebahas alur di dalam seleksi PORI ini Dari mulai kalian ingin mendaftar secara online Verifikasi dan hingga mendapatkan nomor ujian testnya teman-teman Nah kalian tetap stay tune di channel ini Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini Karena tanpa dukungan dari teman-teman Channel ini tidak akan bisa berkembang seperti saat ini Demikian Salam NKRI Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax